Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi tahilina wa sahabati ajmain santri-santri yang Pak Zaini sayangi Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar ya bagaimanapun kita bisa belajar itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa perlu bahkan harus kita syukuri karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum bisa mendapatkan fasilitas belajar seperti kita ya maka sebab itu sebelum kita belajar kita sayogyanya meniatkan diri kita itu untuk memang benar-benar untuk belajar bukan untuk hal yang lain karena yang namanya amal itu tergantung dengan niatnya in amal a'malu bin niat contohnya seperti ini terkadang ada seseorang yang dia meniatkan sodakoh atau dia berniat sholat atau dia membaca Al-Quran itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala melainkan karena pamer atau ingin dilihat orang lain atau dipuji orang lain maka amal itu menjadi sia-sia yang harusnya amal itu menjadi sebuah kebaikan membaca Al-Quran belajar atau sholat malah mereka niatkan untuk mendapat pujian dari orang lain nah maka amal itu menjadi sia-sia bahkan mereka itu berdosa malah tidak mendapatkan pahala ya makanya sebelum kita mulai belajar mari kita niatkan belajar kita untuk ya mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun belajar itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui nabinya tolabun ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yang namanya menurut ilmu itu merupakan fardu bagi fardu atau kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan sejak kapan yaitu minal mahdi ilal lahdi sejak ketika kita dalam buaian ketika kita telah dilahirkan sampai ilal lahdi lal mahdi ya sampai ilal mahdi lal lahdi nah sampai ke liang lahat berarti sampai kita meninggal artinya selama kita hidup itu kita tetap memiliki kewajiban untuk belajar makanya bagaimanapun keadaan kita kondisi kita kita usahakan tetap belajar yang namanya belajar belajar itu luas pengertiannya kita bisa membaca buku bisa belajar sekolah juga bisa belajar mengamati alam sekitar kita namun pelajaran yang pokok adalah pelajaran tentang agama itu sebagaimana kita sholat bagaimana kita bersuci bagaimana kita menjalankan syariat seperti itu oke mari kita sebelum belajar setelah kita nyat kita berdoa kita membaca pasmalat dan doa mau belajar bismillahirrahmanirrahim raditubillahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasullah robbizidni ilma warzukni fahma amin Pak Zaini ucapkan juga selamat kepada kalian yang telah naik kejenjang yang paling tinggi di tingkatan sekolah dasar yaitu kelas 6 berarti kalian berada di puncak pendidikan sekolah dasar artinya kalian itu paling senior ya diantara adik-adik kelas kalian tentunya kalian harus memberikan contoh kepada adik-adik kalian itu contoh-contoh yang baik karena bagaimanapun kalian juga dipandang oleh adik-adik kelas kalian wah senior saya itu rajin belajar serga belajar itu kan keren seperti itu nah pada semester satu ini semester satu ini belajar bahasa Arab itu ada tiga bab yang pertama itu tentang apa ad-darsul awal pelajaran pertama itu tentang as-sa'ah ya as-sa'ah itu artinya waktu nah waktu merupakan hal yang sangat penting sampai-sampai ada sebuah perkatakan atau hikmah ya kalam hikmah al-waktu asmanu minazahab waktu itu lebih berharga daripada emas itu jelas karena apa waktu itu tidak bisa diulang detik-tik yang telah lewat tadi itu tidak bisa diulang namun ketika kita berbicara harta atau emas asmanu minazahab lebih berharga daripada emas itu yang namanya harta masih bisa dicari namun waktu itu tidak bisa diulangi makanya waktu itu lebih berharga dan tidak ada yang tahu berapa waktu kita di dunia bagi berapa kita diberi jatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu di dunia seperti itu kemudian makanya kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin seperti itu ya kemudian pada ad-darsusani pembahasan kedua atau bab kedua atau pelajaran kedua itu ada tentang saya suka belajar bahasa saya suka bahasa Arab saya suka bahasa Arab bahasa Arab itu artinya saya suka makanya kadang uhib buka saya suka kamu atau uhib buki saya suka kamu atau kalau bahasa Inggrisnya itu I love you ya uhib buka atau uhib buki seperti itu uhibu lughat al-arabiyah berarti saya suka belajar bahasa bukan belajar saya suka bahasa Arab uhibu lughat al-arabiyah uhibu saya suka al-lughah itu bahasa al-arabiyah itu Arab kemudian ad-darsus salis pada bab ketiga atau pelajaran ketiga itu nanti kita membahas uhibbul an-syitah ya uhibbul an-syitah nah di semester dua nanti kita hanya akan belajar dua bab saja yaitu al-utlah dan an-nushah dan kemungkinan nanti di semester dua itu bahasa Arab sudah tidak ada pelajarannya karena fokus untuk ujian kita langsung masuk ke ad-darsul awal ya tentang as-sa'ah atau tentang waktu nah apa saja materi-materi yang ada di bab pertama atau dalam setiap babnya ini yang pertama itu ada ini al-istimah al-istimah itu artinya mendengarkan kemudian ada al-qiro'ah al-qiro'ah itu artinya bacaan nah ini kayak gini disajikan sebuah bacaan disajikan sebuah bacaan nanti kita membaca dan mengartikannya seperti ini as-taikidhu minan-nom fi sa'ati rabi'ah wa nisfi summa usalli subha sampai akhir seperti itu kemudian ada at-tadribat kalau at-tadribat ini latihan nah kemudian ada al-hiwar al-hiwar itu percakapan harus ya minimal dua orang contohnya ini sobahul khair ya hamid sobahul nur ya fawzi fi ayyi sa'ah tusalli subha ya hamid usalli subha fi sa'ati rabi'ah wa nisfi subha seperti itu nah kalau percakapan itu kan tidak hanya satu orang tapi kalau al-qiro'ah itu bisa satu orang saja kemudian ada lagi at-tadrib at-tadrib itu gramatikal atau ilmu belajar bahasa Arab kemudian ada al-mufrodat nah kalau al-mufrodat ini kosa kata ada yas-taikidhu bangun yarji umpula atau kembali kemudian ada ini bawahnya atam rinat atam rinat juga ya latihan nah itu poin-poin yang ada di dalam setiap babnya tadi ada al-istimah itu artinya mendengarkan kemudian al-qiro'ah artinya bacaan al-hiwar itu artinya percakapan kemudian ada at-tarokib ya at-tarokib itu artinya gramatikal bahasa gramatikal terlepas dari at-tadribat dan atam rinat itu latihan-latihannya nah coba kalian dengarkan dulu al-istimah ya dengarkan berarti kalian mendengarkan juga ditulis artinya ya ditulis artinya misalnya bahasa ini mengatakan as-sa'atul wahid as-sa'atul jam al-wahid al-wahidah itu satu berarti jam satu kalian tulis saja artinya di sampingnya atau di bawahnya atau di mana bisa di sini, di sini, atau di sini yang penting kalian ketika nanti belajar kembali itu mudah tidak harus mencari-mencari lagi seperti itu oke oke pak sini bacakan kalian dengarkan yang pertama itu as-sa'atul wahidah as-sa'atul wahidah nah kalau as-sa'ah ini artinya jam ya jam kalau tadi kan waktu yang dijudul itu waktu kemudian kalau as-sa'ah itu jam as-sa'atul wahidah itu jam satu nah ini dilihat bisa juga kemudian as-sa'atul saniyah itu jam 2 kemudian as-sa'atul salisah itu jam 3 kemudian ada as-sa'atul rabi'ah itu jam 4 kemudian ada as-sa'atul khomisah itu jam 5 kemudian as-sa'atul sadisah itu jam 6 kemudian ada as-sa'atul sabi'ah itu artinya jam 7 kemudian ada as-sa'atul saminah itu artinya jam 8 ada as-sa'atul tasi'ah itu jam 9 kemudian ada lagi as-sa'atul ashirah itu jam 10 ya kemudian ada as-sa'atul hadiyah ta'asrah kemudian ada as-sa'atul hadiyah ta'asrah itu artinya jam 11 dan yang terakhir itu as-sa'atul saniyah ta'asrah itu jam 12 intinya kalau di al-istimah ini yang perlu dicatat itu artinya as-sa'ah as-sa'ah itu artinya jam atau waktu ya kemudian sama nomor kalau wahidun 1 isna'ini 2 salasatun 3 arba'atun 4 itu kalau hafal itu nanti muda wahidah berarti 1 saniah 2 salisah 3 robingah 4 khomisah 5 sadisah 6 sampai akhir itu kalau di istimah ini kuncinya ya as-sa'ah berarti jam kemudian angkanya berapa tinggal angkanya berapa seperti itu kemudian ada al-kiro'ah bacaan ini untuk bacaan pertemuan selanjutnya as-sa'ah judulnya itu as-sa'ah itu saja yang dapat Pak Zaini sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa manfaatkan waktu kalian waktu itu lebih berharga daripada emas hadhanallah wa'iyakum walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih